Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya baik kita mulai saja ya berkuliahan kita dengan sama-sama baca wasmala Bismillahirrahmanirrahim Baik kita ini masuk di pertemuan yang ke enam ya Iya pak enam Bahan rujukan umum dan khusus ini di materi sudah Bapak sampaikan Judul kita yang akan kita diskusikan bersama Penilaian bahan rujukan ya Penilaian bahan rujukan ini lanjutan dari yang sudah kita pelajari kemarin ya Kemarin kita sudah menjelaskan atau mendiskusikan bersama tentang jenis-jenis bahan rujukan yang ada di perpustakaan Baik yang bentuk kepustakaan, kata dan istilah, kemudian bentuk rujukan lain Nah ketiganya kita sudah bisa memetakan, mengelompokkan Nah sekarang kita bahan-bahan perujukan itu yang ada di perpustakaan itu bagaimana cara mendapatkannya ya Jadi sebelum kita mendapatkan bahan rujukan itu yang nantinya digunakan untuk para pemustaka yang ada di perpustakaan Nah tentu kita mengevaluasi dulu ya Mengevaluasi, menilai bahan-bahan rujukan itu Dan apa saja yang harus kita lakukan dalam penilaian itu ya Dan kemudian juga alasannya apa, kenapa bahan rujukan yang masuk di perpustakaan itu harus melalui seleksi atau penilaian Nah di dalam materi itu ada beberapa hal ya Pertama nanti kita akan melihat sebelum buku itu atau sebelum bahan rujukan itu dibeli ya Dibeli atau didapatkan baik dari Kalau kemarin kan ada dari hibah, dari beli, dari mungkin ada dari sumbangan ya Tapi yang jelas misalnya kalau kita ingin beli ya tentu kita akan melihat apa saja yang harus kita pikirkan ya Kita lihat, kita sesuaikan dengan keinginan pemustaka Karena ujungnya juga kan kita ingin membuat, memenuhi kebutuhan para pemustaka Nah jadi nanti kita akan melihat beberapa hal ya Pertama nanti kita akan melihat otoritas bukunya Nah itu kita akan nanti, kita akan melihat ya otoritas bukunya Siapa penulisnya Kemudian yang kedua ada ruang lingkup isinya ya Kemudian sasaran untuk ke pemustaka itu buku ini memang bermanfaat atau tidak Nah itu juga akan kita bahas ya Kemudian yang terakhir bagaimana menata, membentuk, menyusun ya Menyusun buku-buku itu di perpustakaan Ya agar mudah didapatkan oleh para pemustaka ya Jadi susunan juga itu berpengaruh nanti kita jadi pertimbangkan ya dalam hal mengevaluasi Atau menyeleksi buku-buku yang jenis rujukan ini masuk di perpustakaan Betul ya Nanti kita akan lihat di materi itu Tapi sebelumnya kita akan lihat ya Mengapa bahan rujukan itu perlu diseleksi Nah itu pertanyaan pertamanya ya Mengapa rujukan itu perlu diseleksi Kalau di materi ini Bapak sampaikan alasannya adalah Kenapa rujukan itu perlu diseleksi Karena dia Ya karena meluasnya informasi ya Meluasnya informasi atau banjir informasi ya Di era yang sekarang ini informasi cukup banyak ya Kita harus bisa memilih ya Memilih koleksi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Penustaka ya Dalam hal ini masyarakat penustaka Jadi kita Kita Apa ini Kira-kira misalnya Buku ini bertahan Lama atau tidak ya Masyarakat menggunakannya Karena memang kita bersaing dengan Informasi yang masuk yang semakin berkembang di Di dunia modern ini Nah itu jadi Jadi pertimbangan ya Ini kita cerita masa-masa Kalau sekarang kan sudah Bentuk digital ya Nanti pertimbangannya Ada mungkin ada perbedaan dengan zaman-zaman dulu yang Bukunya masih manual gitu kan Tapi nanti juga kita akan bedakan ya Bagaimana kita menyeleksi Koleksi tentang yang digital ini Apakah memang masih sama seperti yang dilakukan Apa Pada Buku yang non-digital juga Atau memang ada perbedaan ya Karena Tentu dari sumber Dari bentuk Mungkin sudah berbeda itu ya Dari bentuknya sudah berbeda Karena sudah Beralih ke bentuk digital Kalau dari isi Kemungkinan masih sama ya Kemudian dari Apa Sasarannya juga masih sama Kemungkinan bentuk Bentuk Bukunya sama Penataan di dalam Di dalam perpustakaan itu Yang akan kita lihat Mungkin disitu ada perbedaannya ya Ya Ini Itu yang pertama ya Melihat bahwa Kenapa Perpustakaan Kenapa bahan rujukan itu Memang dibutuhkan oleh masyarakat Oleh Kita Oleh kita Bagaimana Kebutuhan Masyarakat Kemudian buku yang diperpustakaan itu Harus dinilai Ya karena memang Kita bersaing dengan informasi yang begitu Luas gitu ya Kalau kita misalnya Sekarang Istilah Big data gitu ya Big data itu juga Apa Data sudah meluas Berbagai macam jenis informasi data yang ada di Yang masuk di kita ya Kita Kadang kita bersaing antara Ya bukan bersaing tetapi Perpustakaan sebagai lembaga yang memang Mengembangkan ilmu pengetahuan Tentu harus juga Mengembangkan dirinya agar informasinya Diminati oleh para Para Pemustakanya ya Walaupun Lembaga-lembaga lain yang Terkait di bidang informasi Ya bukan dianggap sebagai saingan Tetapi juga kita Tetap ilmu perpustakaan Karena memang Disini Ranahnya untuk Apa Mengembangkan pengetahuan Kita juga Membuat supaya Apa Informasi itu tetap diminati oleh Para pemustakanya Itu ya Jadi kita akan Coba Satu per satu Keempat Penilaian yang akan kita lakukan Kita lakukan ya Ini kalau di Di konsep Di materi Ada empat ya Pertama Kita akan menilai buku itu Dari Otoritasnya Otoritas bukunya Nah otoritas bukunya Kemudian penilaian terhadap Ruang lingkup isi buku ya Jadi otoritas buku Kemudian ruang lingkup Isi buku Penilaian terhadap Penulisan buku Dan sasaran pembacanya Kemudian Terhadap bentuk dan susunan Nah Pertama Otoritasnya Otoritas ya Ya otoritas kalau kita Lihat dari Artinya otoritas ya Artinya punya Punya hak ya Punya Punya Otoritas Punya Kemampuan Punya Yang berhak Memberikan Memberikan Baik misalnya Arahman Arahan Untuk Kebijakan Atau yang lainnya ya Karena Dianggap Ahli di bidang itu Nah Kalau kita lihat Otoritas ini Pasti larinya Ke pengarang ya Nah itu Jadi kalau kita Lihat otoritas buku Itu larinya Ke pengarang ya Pengarangnya Jadi Sebelum kita Beli buku itu Kita akan Lihat Siapa pengarangnya gitu ya Ditelusur dari mana Lulusannya apa Itu ya Bidangnya apakah relevan Dengan 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 buku yang ditulisnya Karena itu Sekarang seperti itu ya Sekarang Orang Karena Tadi Karena informasi Banjir informasi itu Siapapun bisa Memberikan Statement ya Siapapun bisa Memberikan Pendapat ya Maka kita lihat dulu ya Jadi Sekarang itu kan orang Dia bukan bidangnya Kadang-kadang berbicara Di bidangnya ya Boleh saja Kalau dia punya Kemampuan Karena ilmu itu Dari siapapun ya Jadi kita jangan Melihat Orangnya Tapi lihat isinya Itu ya Sebenarnya Seperti itu ya Tetapi Di bidang akademisi Tentu akan Melihat Ya Selalu Harus dibuktikan Kalau dia memang Keilmuan bidang itu Ya harus dibuktikan Dengan Ijasa minimal ya Ijasa ya Kalau dia Pendidikannya S1, S2, S3 Perpustakaan Nah itu dianggap Sebagai orang yang Punya otoritas Ya Punya Kemampuan di bidang itu Berarti Kita anggap Yang ditulisnya itu Memiliki Nilai Memiliki nilai Bukan berarti Kita menyampingkan Dalam agama Bahwa Jangan hanya Melihat Dari Siapa yang Berbicara Orangnya Tetapi Apa yang Dibicarakannya Isinya Tapi tetap saja Di bidang Akademisi Dia harus Harus Punya bukti Walaupun kita Ada yang menganggap Bahwa ijasa itu Hanya bukti Sebagai Ijasa itu bukti Bahwa tanda kita Kuliah Bukan bukti berpikir Ada yang beranggap Seperti itu Tapi itu Itu statement orang ya Tapi tetap saja Ketika kita mau Ingin Ya Melamar Masa pegawai Ya tetap saja Ijasa sebagai buktinya Sebagai bukti Bahwa kita memang Punya kompeten Di bidang itu Tetap ya Sama seperti kita Dulu Profesor ya Profesor itu Dia di bidang Keahlian Kalau zaman dulu Di bidang penemuan ya Penemuan Jadi kalau kita Menemukan sesuatu Kemudian ditulis ya Kemudian pemerintah Mengakui bahwa dia memang Di bidang Di bidang Punya keahlian Di bidang itu Maka dia diangkat Diangkat menjadi Seorang profesor ya Ada tanda Dibuktikan dengan SK mungkin ya Sebagai profesor Nah zaman-zaman dulu Seperti itu ya Dia Tanpa ada pendidikan S1, S2, S3 ya Banyak Yang profesor ya Itu Bisa diangkat menjadi Profesor Karena dia Ahli ya Atau punya otoritas Karena dia punya Belajar Belajar ada yang Otodidak Dan lain sebagainya Tetapi Zaman sekarang Orang yang dianggap Punya ahli Di bidang itu Dia harus Memiliki Memiliki Bukti Atau ijazah ya Karena Profesor itu Kalau dulu penemuan Kalau sekarang Kepangkatannya Jadi kalau misalnya Dosen Seperti Bapak misalnya Dosen itu Ada empat Tingkatannya Jadi pertama Dia Asisten ahli Asisten ahli itu Dari S2 ya Jadi kalau Anda S1 Nanti keluarkan Jadi pustakawan ya Pustakawan Kita sudah Termasuk Ada Sudah jelas ya Kalau Prodi lain Kita belum tahu Menjadi apa Tapi kita kalau misalnya Tes pegawai negeri Kemudian lulus Menjadi pustakawan Itu kalau S1 Kalau misalnya Melanjut lagi S2 Maka dia akan Jadi Dosen kan Nah Dari S2 Tes PNS dosen Di seluruh Prodi ilmu Perpustakaan Seluruh Di Seluruh provinsi Yang ada ilmu Perpustakaan Termasuk di Winder dan Pata Maka dia pertama Diangkat menjadi Asisten ahli ya Dosen Asisten ahli Golongannya 3B Dari S2 Kalau Pustakawan 3A Dari S1 Tapi kalau dia sekarang Sarat mau jadi Dosen S2 S2 2B 3B Maka dia akan Menjadi seorang Pustakawan Asisten ahli Dosennya Kemudian dia Naik pangkat Terus Sudah dari asisten ahli Menjadi lektor Lektor ya Lektor ini golongan 3C 3D Seperti Bapak sekarang ini Lektor ya 3D 3D Kemudian Dari 3D ke 4A Itu ada namanya Lektor kepala Itu syaratnya Harus dokternya Seperti Bapak ini Kalau sudah 1 tahun Nanti Selesai Majukan lagi Menjadi Lektor kepala Syaratnya harus punya Ijasa Doktoral ya Nah Dari lektor kepala itu Nanti 4 4A 4B Lektor kepala 4C Itu Sudah guru besar Nah guru besar itu Profesor ya Nah jadi Untuk jadi profesor Syaratnya harus dokter Gitu kan Berarti kan Kalau kita ingin Menjadi orang yang Kopen di bidang itu Ya Satu-satunya syarat Harus Harus punya gelar Doktor gitu kan Nah ini Ini Sebagai Pengetahuan saja Jadi maksud Bapak nanti Kita dulu diajarkan Untuk Menuntut ilmu ya Menuntut ilmu Sampai akhir hayat Sekarang menuntut ilmu Akhir hayatnya itu ya Sekolah Sampai akhir hayat Sampai tingkat doktoral Kalau bisa ya Makanya Bapak sering Dinyarankan S1 Selesai Silahkan keluarga Atau kerja dulu Nah begitu sudah Kerja Sudah keluarga Lanjut lagi S2 Karena kita Tetap itu Harus punya cita-cita Tetap Menuntut ilmu Jadi ambil Ambil Dasarnya dari menuntut ilmu Sampai akhir hayat Ya menuntut ilmu Ya sekolah Walaupun sudah Keluarga Punya kesepakatan Pokoknya Kalau yang Yang putra Ya memang Wajib gitu kan Kalau yang perempuan juga Sudah punya syarat Kak Kita tetap Menikah Bayu nikah Tapi tetap Sekolah Aku tetap Pengen sekolah Kalau ada rezeki Melanjutkan lagi Jadi jangan sampai Putus ya Nah itu karena Karena Menjalankan Apa yang kita Dalam agama ya Menuntut ilmu Sampai akhir hayat Itu ya Nah Di dalam Otoritas Bahan rujukan Itu fungsinya Nanti kita Bisa masuk dalam Orang yang memiliki Otoritas itu Di bidang Bidang Perpustakaan Dan sekarang Harus komitnya Karena Anda Sudah masuk Di ilmu Perpustakaan Berarti kan harus Komitmen Kita sudah memilih Ya Milih Apapun Sudah Ini Ini profesi yang Harus kita Kembangkan terus Harus kita Jalankan terus ya Walaupun nanti Seperti Bapak Sampaikan ya Dulu Andai pun kita nanti Bukan jadi Pustakawan ya Kita jadi Bupati Misalnya Ya tetap ya Harus Ruhnya Harus Keperpustakaan Berarti mengembangkan Perpustakaan ya Di samping Yang lainnya Tetapi Porsi perpustakaan Tetap Dikembangkan Jadi nanti Selesai Apapun Ya Mau jadi dosen Jadi pustakawan Jadi pengusaha Bisnis ya Jadi apapun Kita sudah memilih Menjadi seorang Pustakawan Dan punya Otoritas di bidang itu Jangan sampai Apa Menghilangkan itu ya Menghilangkan Apa yang Sudah kita Ini Sudah kita Memilih ya Artinya kita sudah memilih Kita sudah Masuk di ilmu Perpustakaan Dan Ya Mau tidak mau Kita harus Konsisten dengan Pilihan kita itu ya Jadi bukan hanya Lah yang penting Selesai aja Tidak ya Sekarang harus Sekarang saya Prodi ilmu Perpustakaan Sampai kapanpun Ya Ilmu Perpustakaan ya Nah itu ya Jadi Mengembangkan Profesi yang kita Pilih ini Sudah harga mati Nah itu Seperti itu ya Kalau orang bilang itu Jadi Dan Bapak Menganggap Pilihan yang kita pilih Di ilmu Perpustakaan itu Bukan pilihan yang salah Contoh ya Bapak Dari Segi Sekarang apa Dari segi Dari segi Pengakuan Kita dari 2007 2007 Dulu kita Memang Kenapa Dianggap Perpustakaan itu Ya dilihat Tidak dipandang orang lah ya Bahkan di sekolah juga Dianggap Karena memang kita Tidak punya payung hukum Dari dulu ya Dari dulu kita hanya Menginduk ke Menpan Jadi undang-undang kita itu Dulu undang-undang Menpan nomor berapa Gitu Di 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 ini saja ya Sekarang sudah ada undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 itu Nah Perpustakaan sudah Diakui Ilmu Undang-undang nomor 43 Tentang Tentang Perpustakaan Nah itu Kalau kita lihat undang-undang itu Itulah payung hukum kita Kita sudah punya dasar hukum Yang kuat ya Dari pemerintah Dan ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Nah di dalamnya sudah ada Pengertian Dari pengertian Bagaimana ART-nya Bagaimana Apa saja yang perlu dikembangkannya Ada pasal-pasalnya ya Makanya dari undang-undang itu Keluar Tahun 2007 itu Kita mulai sejajar ya Kita ada juknisnya 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 berkembang terus ya Sampai 2018 ini Dan Tunjangan ya Tunjangan Kalau Bapak nilai Di antara semua Fungsional ya Ada Pranata Komputer Ada Arsiparis ya Ada Humas Pranata Humas Ada Guru ya Ada pengawas Ada dosen Yang paling tinggi Ya tunjangannya itu Pustakawan Nah ini sudah Kita uji ya Bapak dulu Pustakawan Pindah ke dosen Itu sudah Berkurang ya Walaupun Satu Angkatan Dosen itu Gede Cuman misalnya 700 700 ya Kalau sekarang tunya 800 Pustakawan sudah 800 Pustakawan yang 4A Seperti Ibu Normalina Itu 1.300 1.500 1.300 Jadi Kalau kita jadi kabak Itu paling 1.100 Jadi Kita tidak perlu lagi Jadi kepala bagian Jadi Pustakawan Muda Utama ya Itu sudah Sudah sama Tunjangannya Nah itu ya Jadi Itu yang Bapak Anggap bahwa Profesi Pustakawan ini Bukan yang Bukan Bukan yang Sesuatu yang Salah ya Pilihan yang benar Bukan berarti Bapak Karena Bapak sudah Di pustakawan ya Karena memang itu ya Kenyataannya Kita sekarang mulai Sejajar Kalau mau Kerja Kalau untuk PNS Memang ikut tes ya Tiap tahun ada Tetapi kalau hanya untuk Misalnya honorer Kita sudah jelas Kalau ini tamatan apa Perpustakannya Kita pasti diperpustakan Banyak Alumni-alumni kita Yang kerja diperpustakan ya Bapak Kemarin jadi juri lomba Di sekolah-sekolah itu Banyak juga dari Alumni kita Yang diambil ya Walaupun Masih Honorer gitu kan Tapi kita sudah punya Bangsa kerja yang jelas Gitu kan Nah itu ya Jadi Profesi Ya Perpustakan ini Kemudian punya Otoritas di bidang ini Ya kita Kita kembangkan Tinggal 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 Ini tahapannya saja ya Jadi kalau kita Kalau Bapak kemarin Jelaskan Bagaimana orang yang menjadi Orang Ahli Atau Orang yang punya Apa Kompetensi Itu Punya skill Punya knowledge Ya Skill Pengalaman Knowledge Pendidikan Nah itu berarti kan Ini Anda Sudah baru sampai Di tahap pendidikan itu Baru kemudian punya Capability Punya otoritas Punya Kompetensi Baru Ada komitmen Baru nanti kita punya Intelektual ya Intelektual di bidang Perpustakan Dan itulah yang kita Anggap Menjadi orang yang Memiliki Otoritas di bidang itu Di bidang ilmu perpustakan itu Oke ini Ini sebagai Gambaran saja ya Bahwa Ketika kita mau memilih Buku ya Tentang perpustakan Berarti cari dulu dia Backgroundnya Ilmu Ilmu perpustakannya ya Pak Sulistia Basuki Pak Putu Pak Banyak yang kita Sekarang sudah berkembang Tapi profesor memang Baru satu ya Pendidikannya Misalnya ilmu pendidikan Ditelusur Nah itu nanti ada Tugas tersendiri Bagian perpustakan Untuk Menyeleksi ya Menyeleksi di bagian Otoritas itu Oke baik kita Itu hanya sebagai Gambaran umum ya Sekarang kita coba Praktikan Kita akan lihat Konsep itu Dari Dari sumber ya Kita sudah mulai Berbicara dari Sumber ya Kalau Bapak tadi kan Hanya Hanya Mengungkapkan Dari pengertian Dari mana Sekarang Coba kita lihat Dari Nelusur buku yang Kemarin Bapak sudah Sampaikan adalah dari Google Books ya Kita bisa cari buku itu Kemudian dari BOKORG Nah sekarang Coba kita Ambil laman dari UT ya Karena Ketika Ilmu itu Ditaruh di Internet Berarti kita sudah bisa Membukanya Walaupun Kita menggunakannya Mereka sudah Mengikhlaskan untuk kita Walaupun itu memang Mungkin untuk Mahasiswa Tapi karena kebetulan Bapak di UT juga ada Tapi ingin Bapak Melihat Melihat empat Otoritas Ruang lingkup Kemudian Penelusur Sasaran ya Sasaran sama Bentuk itu Melihat dari Konsep dari Buku Bahan rujukan ya Bahan rujukan Jadi kita sumbernya Bukan lagi dari Boleh nanti kita Ambil dari BOKORG Kemudian Apa Google Book ya Tentang bahan rujukan ini Tapi ini coba Kita coba Cek dari Google Eh dari Laman UT saja Coba Ini Bapak Ini ya Bapak Coba minta Bantuan dari Salah satu Mahasiswa Coba ini cantik Ada Cintika ada Ada Pak Oke coba Screen share ya Screen share Kita akan Lihat Apa yang dimaksud Otoritas Gitu aja ya Apa yang dimaksud Otoritas Tetapi Kita tidak Dari Artinya dari Dasar ya Dasar dari mana Dari UT saja deh Coba Ini Sudah Coba disitu Tulis Bahan Rujukan Bahan Rujukan Spasi UT Nah ini Ada satu lagi Yang kita Bisa manfaatkan Ini sebagai Nah itu boleh Yang paling atas Bahan Rujukan Oke Itu ya Kita sudah bisa Membaca Buku bahan Rujukan Dari sini Tapi ini Apa ya Kita Mungkin memanfaatkan Universitas lain Tapi karena memang Bapak juga terlibat di sana Ini untuk Orang Orang UT ya Tetapi Boleh kita Manfaatkan Karena Setidaknya Apa ya Tadi ada tiga ya Ada BOK ORG Yang kita bisa ambil Google Books Juga kita bisa Baca Ini juga hanya bisa Membaca Jadi tidak bisa Di Tidak bisa Di copy ya Coba ini yang Full tag nya Coba ambil Oke ya Coba itu ditulis Mahasiswa Username nya ya Nama penggunanya Mahasiswa Mahasiswa ya Mahasiswa betul Urk kecil semua ya Terus disini Password nya Kata Sandi nya UT peduli Peduli Nah disini ada PR nya tuh Kerjakan tuh 8 kali 3 Berapa Eh 8 tambah 3 Oke Ya enter Oke Kita sudah masuk Di ini ya Pakai hp ini ya Pakai coba Di modul 6 Ini modul 6 6 ya Modul 6 ya Modul 6 Itu ada 9 Modul Nah ini yang Ya ini bapak Bukan Membanggakan Universitas lain ya Kita juga sama Sejajar Ya UT ini Sudah Sudah Apa ya Kalau yang Ngarahnya ke Cyber University Dia sudah siap gitu kan Karena dari dulu Memang menghendaki Perkuliahan jarak jauh ya Tapi Dari dulu kan ditentang gitu ya Tapi begitu ada Pandemi Mereka sudah siap Kita baru belajar gitu kan Oke itu Berapa itu Kenapa balik lagi itu Penghasiswa Penghasiswa Tepeduli Kemudian Oke Ini klik modulnya 6 Yang 6 6 6 Geser dikit Pakai HP ya Apa itu Coba Apa Geserkan dikit Karena kecil ya Karena HP ya Tadi Tadi Siapa ini Cantik Coba itu Lihat Otoritas buku ya Coba cari Geser Halo Cantika Cantika Ini ya Kedengar Suaranya Ya ini Lost ya Oke Coba yang lain deh Coba Cantika masih bisa Ini Coba dia Dia Bapak tadi keluar Iya Iya Tidak bisa ya Ini Oke Tidak bisa Pak Tidak coba Coba dia ya Tidak apa-apa Iya Pak Coba Screen share dulu Komputer apa HP juga ya Kalau HP Kecil ya Keliatannya ya Cari di Google Bahan rujukan Tadi ya Ini tidak Download ya Hanya cuma numpang Baca saja Oke Oke Iya bahan rujukan Itu ya Bahan rujukan Kemudian Full tag nya Kita ambil yang full tag Aja Full tag Di Di Google Books Books Google.com juga Ada mungkin ya Tapi bukan Ini ya Yang lain ada Bahan rujukan Kita juga bisa Baca gitu ya Jadi ini kita Membuat Perpustakaan Sebagai Apa ya Alternatif lah ya Sebagai alternatif Perpustakaan Alternatifnya Tip dulu ya Jadi sudah ada Tiga tuh ya Ada BOKORG Books Google.com Dan ini ya Ini bisa dimanfaatkan Untuk Buku-buku Perpustakaan Kalau Google Books Sudah ya Sudah Bapak Ini Waktu Pertemuan kemarin Sudah sempat ya Di Kita coba Membaca Maka Google Books Sekarang pake ini Coba liat Yang ke enam ya Modul enam itu Tentang penilaian ya Penilaian bahan Bahan rujukan Pak layarnya Tidak bisa digeser Pak Di Klik Ya Di klik sekali Klik sekali dulu Nah Tidak bisa Oke Oke sekarang Ada yang pake Komputer siapa Pake komputer siapa Ada yang pake komputer Yang Ada yang pake komputer Gak Olga Olga pake komputer Pake HP juga Pak Ada yang pake komputer Gak Di Kelas ini Nandia Siapa tadi yang Iya Pak Pake komputer ya Iya Pak Coba coba Oke Ini makasih ya Itu dia ya Nggak apa-apa Mungkin kalau di Handphone Hanya bisa untuk Baca sendiri ya Ini di Lebarkan Nah dia ya Coba screen share Sudah screen share Kemudian Tadi Bahan rujukan ya Buka plus baru lagi ya Bahan rujukan Bahan rujukan Di google nya ya Bahan rujukan Oke enter Bahan rujukan UT ya Rujukan ada spasinya itu Ada spasinya Bahan rujukan Bahan N nya kurang spasinya itu R dengan N nya Itu yang N nya Ya sudah enter Bener ya Tadi tulisannya Ya Oke yang paling atas itu Terus Kita ambil yang Full tag nya Ya Ya Full tag ya Ya Kemudian Nanti kita boleh juga Buka pakai Itu ya Books Google Boleh ada Berapa Ya Ya Itu ada 10 ya 5 tambah 5 ya Ya Coba Yang 6 ya Yang 6 ya Yang 6 Oke Terus Buka lagi Klik Ini Ini Ebook ya Sudah ebook ya Kita tidak bisa Meng copy nya Hanya membuka Coba buka Klik sekali Di Tanda ini Tanda panah ini Nadia Ini Klik Tanda kanan Tanda yang kanannya Bisa gak Halo Nadia Halo Nadia Gak bisa ya Yang lain Kelihatan gak Kelihatan gak Yang lain Kelihatan Pak Kelihatan Diklik Ini ya Dibuka Bukunya dibuka Bisa gak Nadia Klik sekali Ujung ini Dia Bergerak Bukunya ya Halo Nadia Halo Nadia Hilang sinyal Pak Mungkin Nadia Nadia Hilang sinyal Iya Pak Kedengeran sudah Siapa lagi Ada pakai laptop Pakai handphone Bisa Bisa gak Pakai handphone Bapak rasa Bisa itu Coba cek lagi Oke Arnila Coba cek Arnila Pakai handphone Pakai handphone Iya Pak Pakai handphone Bisa gak Coba Bapak cek Pakai handphone Bisa gak Coba Oke ini Nadia Kayaknya Ini ya Cinyalnya ya Coba Arnila Mana tadi Arnila Hilang juga sinyalnya Bahan Rujukan Coba ya Bapak juga Coba tes Pakai Ini apa Handphone Halo Nadia Nadia ini ya Oh Arnila Arnila tadi Iya oke Iya ada Bapak Arnila Retop Retopnya ya Coba Bahan Rujukan Bahan Rujukan ya Kemudian Passwordnya UT ya UT peduli Iya Coba Itu kelihatan itu Bisa ya Kalau tidak bisa digeser Handphone nya dimiringkan Begini ya Di Landscape Nah gitu Terus Terus bawa Yang pull tag nya Pull tag nya Ini sudah Sudah di klik Ambil yang pull tag nya ya Pull tag nya Tekan pull tag nya Kemudian Kemudian Masuk ya Password nya ya Login nya Ya login nya Ya Emang sinyal nya ini ya Ya Coba isi Ininya apa Huruf kecil semua ya Ya Itu username nya ya Kemudian Oke Itu 2 tambah 5 7 ya Oke Submit Modul yang ke Digeser ke kanan Tidak bisa Ini modul nya yang ke kanan Bukan halaman nya ya Ini yang ininya Ini kan 4 Nah Yang ke 6 nya bisa gak Oh halaman juga bisa itu ya Halaman Kalau halaman kita gak tau ya Halaman berapa Ini yang ke 6 ya Bukan Terus Ini ke 5 nih Terus Kalau di klik yang 5 Bisa gak Diklik yang 5 dulu Nanti biar digeser ke sebelahnya mungkin Kalau ke 6 Gak bisa ya Arnila Gak bisa pak Gak bisa pak Kalau ke 6 Coba ya Gue bapak Coba dulu ya Oke Kalau belum Nadia coba Coba lagi Nadia Sampai berhasil ya Karena Yang pake laptop ya Bahan rujukan Sampai bisa ya Ini Masa gak bisa Pokoknya akal ini Gimana caranya Sampai yang ke 6 itu Diluruskan Kalau luruskan Udah bisa juga ya Oke Coba Bapak juga sambil coba ini Bisa gak Untuk geser ke sebelahnya Bisa gak dia Arnila Gak bisa pak Sampai 5 Hanya bisa Kalau digeser ke kanan itu Udah bisa ininya Apa Dikecilin bisa gak Dikecilin Dikecil dulu Ininya apa Gak bisa juga ya Bisa Gak bisa pak Hanya halamannya Yang bisa digeser Coba kalau Halamannya pun Sampai halaman berapa coba Coba tulis halaman Terakhir berapa itu 60 Tapi tidak mungkin 61 itu Kalau Klik yang 5 Modul 5 dulu coba Klik modul 5 dulu Dia biar jauh kan Oke Modul 5 ya Nah Modul 5 isinya Kurang 1 lagi aja Sudah terbitan itu 61 Dia khusus modul 5 itu Ya Tapi coba dulu Yang 61 Bisa gak bergeser Ke sebelahnya Misalnya Bentar ya Kalau Memang tidak ada Kalau memang Kesulitan ya Karena itu pakai handphone Coba ini pakai yang Bapak aja deh Oke Oke Dulu ya Ini Sampai Ini Ya Bapak Itu Harus pakai Harus pakai Ini sebenarnya Harus pakai Apa Harus pakai Laptop kayaknya Coba ini yang Ini yang Ya Screen sharenya Tutup aja dulu Ini siapa Nila ya Baik pak Oke Dari sini ya Bahan rujukan Oke Bahan rujukan Seperti ini ya Kalau kita mau nyari Kemudian klik ini Oke Ya memang ada Luas ya Kiri kanannya Kalau pakai handphone Mungkin tidak cukup ya Oke Iya pak Sangat luas Ini Mahasiswa Ini Ini Tuju ya Submit Ini ya Kalau pakai Handphone mungkin tidak Nyampe ini Kalau pakai Laptop bisa ya Oke ini penilaian ya Coba disitu Ada Coba Oh ini masih jalan ya Sebelum kelihatan ya Ini masih Tanu nih ya Sinyalnya apa ini Coba ulang lagi Ya Ini Nah ini yang ini aja deh Coba Arnila Ini bacakan Arnila aja Dari situ ya Kalau Karena memang tidak bisa Ter Terbaca ya Ini apa Dari handphone Coba dua Dua paragraf aja Arnila ya Iya pak Kelihatan itu ya Otoritas Otoritas buku Merupakan salah satu Indikator mutu Dari suatu bahan rujukan Oleh karena itu Otoritas buku ini Perlu diperhatikan Dalam memilih Bahan-bahan rujukan Dalam menentukan Otoritas buku Perlu diperhatikan Hal berikut Apakah pengarang Penyusun Atau penyunting Buku tersebut Seorang ahli Atau berpengalaman Dalam bidang ilmu Yang dicakup oleh Buku tersebut Apabila penulis Atau penyusun Atau penyunting Buku tersebut Seorang yang dikenal Maka pemilihan buku Berdasarkan Otoritas buku ini Tidak menjadi masalah Tetapi Masalah akan timbul Apabila bahan rujukan Tersebut Disusun dan ditulis Oleh seorang ahli Namun Penulis tersebut Tidak terkenal Atau belum pernah Menulis buku Yang menjadi Bestseller Sehingga tidak begitu Dikenal dalam kondisi Seperti ini Kita harus bergantung Kepada hal-hal berikut Ya Cukup ya Itu udah habis itu dulu Nah jadi ini Tadi ya Bapak Pak Kalau otoritas itu Memang harus Memiliki kompetensinya Memiliki ahli Di bidang itu ya Kalau kita misalnya Cari buku Buku Pak Sulis Setia Basuki Beratikan Memang Dia Ahli di bidang itu ya Nah itu Otoritas Otoritas bukunya Untuk Untuk Kepercayaan kita Ke beliau Kita sudah ngerasa Bahwa memang Dia memang Ilmunya gitu ya Nah Tetapi Kalau seandainya Kita ngerasa Pemula ya Baru misalnya Ini kita tidak Belum terkenal gitu ya Nah kadang-kadang Penulis itu Dia menggandeng Ada namanya Seperti Bapak Kemarin misalnya Buku itu Ditulis Pengantarnya Bisa ya Pengantarnya Nanti pengantarnya Dari Prof. Sulis Setia Basuki Misalnya gitu kan Jadi Ketika Orang mau beli Buku kita Atau Buku kita dijadikan Bahan rujukan Nah itu menganggap bahwa Nah ini ada Ada otoritasnya Dari Pak Sulis Setia Nganggap bahwa nanti Pak Sulis mungkin Menceritakan bahwa Memang si A Misalnya Pernah Belajar Misalnya Bahkan Misalnya menjadi Menempuh pendidikan Kemudian dia yang Mengajarnya Misalnya Atau Memang pernah Ada kegiatan dalam Satu event gitu kan Disebutkan disitu Jadi Dia Menguatkan ya Menguatkan Keahlian Keautoritas Penulis buku itu Nah kita cari dari Dari Apa Tokoh-tokoh yang Kita anggap Yang kita anggap Mumpuni di bidang itu ya Bahkan bisa saja nanti Beliau suruh ngecek dulu ya Buku kita ini sudah Sudah sesuai dah Pak Misalnya Krok sudah sesuai dah Kalau sudah sesuai Baru nanti kita Ya kita cetak Kemudian kita Nah perpustakaan Bisa mengambil itu Karena memiliki Otoritas di bidang itu Itu ya Jadi Kita bisa Ambil Kalau memang Dia tidak bisa Apa Kita merasa Keahlian kita Masih Masih Banyak kekurangan Kita bisa ambil juga Dari Dari Menggandeng Tokoh yang Kita anggap Mampu itu ya Jadi Kita bisa Apa ya Perpustakaan Mengambil itu Punya alasan Dan Memenuhi syarat Sebagai Oh buku ini Bahan rujukan ini Memenuhi syarat Sebagai Punya otoritas Buku itu ya Ada Pernah Dibaca oleh Tokoh Gitu kan Dan Dia Menjadikan Pengantar Atau bahkan Kalau orang Dia di belakang buku itu Dibuat testimoni ya Testimoni ada Empat Empat Tokoh Misalnya Kalau kita Di pendidikan Kalau kita di kampus Bisa saja Kalau bukan tokoh Nanti Dari rektor ya Dari dekan Dari apa Di belakang itu Dibuat bahwa Memang buku ini Memiliki Layak Itu juga bisa Dijadikan Bahan kita Untuk mengambil Bahwa buku ini Punya otoritas Memang dia Dengajar Di Perguruan tinggi Misalnya Di bidang Itu yang Disahkan oleh Pimpinan Bisa juga ya Jadi Bisa ngambil dari Tokoh Bisa ngambil dari Perguruan tinggi Boleh Oke selanjutnya Kita coba Langsung saja Yang ini ya Tadi otoritasnya Nanti Nanti ininya Bisa dikembangkan Sendiri ya Tapi ini Bapak Melihat secara Keseluruhan saja Bahwa Memang Otoritas Itu ya Orang yang memiliki Keahlian di bidang itu Kemudian Kalau tidak Nanti bisa Bisa kita menggandeng Dengan Orang lain Oke selanjutnya Ini Ini anggap lah Yang tadi Nah ini ya Ini yang kedua Yang B Yang B Kita akan Lihat Ini A ya Otoritas buku ya Bisa saja itu Nah ini ada empat Sekarang yang B Coba Nadia 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 ada ya Nadia Nadia Ada Nadia Saya Pak ya Tadi Arnila sudah ya Ya oke Bacakan ini yang Yang ruang lingkupnya ya Jadi ada Satu otoritas Dua ruang lingkup Nah ruang lingkup ini Coba silahkan tuh Dua paragraf itu Dicoba dibacakan B Ruang lingkup dan Kemutakhiran Agar bahan rujukan yang menjadi koleksi Perpustakaan kita benar-benar dapat memenuhi kebutuhan pengguna Maka ruang lingkup ini Isi bahan rujukan tersebut harus benar-benar diperhatikan Dan harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna Dalam melakukan penilaian bahan rujukan dari segi ruang lingkup isi Maka kita harus memperhatikan Sampai mana ruang lingkup yang dicakup subjek buku tersebut Bagaimana batasannya Apa yang menjadi tujuan pengarangnya Dan apakah isi buku tersebut betul-betul masih baru atau mutakhir Biasanya penerbit menuliskan ruang lingkup isi buku pada jaket buku Atau pada kata pengantar Lihat contoh pada gambar 6.5 Walaupun begitu Kita juga harus teliti lebih jauh dan harus punya rasa curiga Mungkinkah pengarang tersebut dapat memenuhi ruang lingkup isi bahan rujukan tersebut Seperti yang dituliskan di dalam kata pengantar atau jaket buku tersebut Ya baik ya Itu ruang lingkup kemuktahiran Nah ini kita Kadang-kadang kita tadi sudah Sudah tahu misalnya pengarangnya siapa ya Otoritas siapa Terus kemudian dia nulis buku Kadang-kadang juga kita perlu Ada tadi disampaikan tadi ada curiga juga Jangan-jangan judul buku ini isinya lain gitu kan Bukan isinya lain tetapi Mungkin bahasanya meluas gitu kan Misalnya judulnya bahan rujukan Ternyata di dalamnya mungkin dia lebih dari jenis bahan rujukan ternyata Kepustakaan yang dibanyakan yang lainnya sedikit Jadi porsinya tidak sesuai makanya kita lihat itu deh Dari pertama dari abstraknya mungkin bisa dilihat ya Dari kata pengantar Atau misalnya dari daftar isi ya Jadi kalaupun kita mau beli buku Lihat dulu Judul buku ini pengarangnya oke kita sudah otoritas lah ya Sudah punya Oh ini pengarangnya terkenal ternyata Begitu dilihat isinya Oh ini poisinya banyak yang tidak sesuai Mungkin nanti jadi persoalan gitu kan Karena kita tidak tahu ya Makanya disini kita lihat Kenapa kita judul buku satu Orang penulisnya banyak maksudnya Banyak menulis judul buku itu ya Kenapa kita Pak sudah ada yang nulis kok buku itu Kenapa kita harus menulis juga buku itu Nah disini sebenarnya Benang merah garisnya disini sebenarnya Kita kadang-kadang satu judul buku Menulis orangnya berbeda Nah itu pasti isinya juga ada Tidak sama ya Artinya sama arahnya ya Tetapi cara menganalisanya mungkin berbeda Makanya disitu kita akan lihat ya Jadi itulah sebabnya kita Kenapa kita tidak usah khawatir menulis Pak Kita ilmu perustakaan Orang menulis buku sudah banyak Kita cari yang beda gitu kan Sama-sama judulnya bahan rujukan Tapi bahasannya kayaknya saya Ini lebih komplit Lebih mendetail Seperti saya punya sesuatu yang beda Nah itu makanya kita dilihat Para pustakaan itu melihat seperti itu Buku ada judul 5 bahan rujukan misalnya Nah itu dicek dulu Oh mana nih yang kira-kira sesuai ya Kalau misalnya Kan tidak harus semuanya 5 kita beli gitu kan Makanya disitulah kompetisinya Kompetisi bagi pengarang itu Dia harus benar-benar menulis sesuai dengan keinginan Makanya kalau kita cek Judul bukunya kemudian daftar isinya Oh ini sudah sesuai Sudah itulah yang kita beli ya Jangan sampai kita beli Kemudian bahasannya di dalamnya Tidak sesuai dengan judulnya gitu kan Nah itu juga kan Kenapa harus diseleksi Ruang lingkup isi buku itu Seperti itu ya Jadi kita akan melihat Kecocokan ya Antara judul pengarang Dengan orangnya Kemudian juga dengan isi yang ada di dalamnya Bahkan kalau lebih detail lagi Oh ternyata ini sama-sama Sesuai nih Bahasannya Nah cari lagi persubnya itu kan Kan kita mencari yang terbaik ya Karena beli bukunya mahal ya Kalau memang kita mau beli kan Nah jadi itu kita cari ya Nah kalau sudah Yang sesuai Nah baru itu yang kita usulkan Untuk kita ambil menjadi bahan rujukan Oke itu ya Yang ketiga Karena ada empat ya Dua lagi kita masih ada waktu 15 menit Yang selanjutnya Kita akan melihat Kan melihat Bagaimana Sasarannya ya Sasarannya ya Ini nanti Dia ya Coba dia Ini sasarannya Sasarannya yang C ya C sasarannya Oke ini kalau mau dibaca Nanti ini aja lah ya Ini terlewat ya Coba nih Sasaran Coba Sasarannya ya Dia Ada dia Iya pak Nah coba Sasaran pembaca ya C Tujuan dan sasaran pembaca Di dalam menilai bahan rujukan Aspek tujuan sangat penting Hal ini bertujuan Untuk memberikan kepuasan Kepada pemakai perpustakaan Yang memang menjadi Sasaran utama perpustakaan Jadi tujuan ditulisnya Suatu karya bahan rujukan Haruslah sesuai dengan Kebutan pengguna Potensial Dan tentu saja Pengguna aktual Perpustakaan Tujuan bahan perpustakaan Dapat dengan mudah Dikenali pada judul Atau bentuk Atau dapat juga Dicari pada Satu daftar isi Dua pendahuluan Atau kata pengantar Dimana pengarang Menyatakan tujuan Dituliskan suatu karya Tiga Indeks juga dapat Menjadi contoh Sample yang memberikan Informasi tentang Ruang lingkup Bidang ilmu Yang dicakup oleh Karya tersebut Bahan rujuk Oke sampai situ Sudah apa ya Baik ini Tujuan dan sasaran Ke pembaca Tujuan dan sasaran Ke pembaca Tadi bisa Kita lihat Ya berkaitan ya Dari yang Kedua tadi Ruang lingkup isi Ruang lingkup isi Kita sudah melihat Dari daftar isi Dan lain sebagainan Tapi ini Sasaran ke Pembacanya Jadi kalaupun Kita misalnya Di perguruan tinggi Masih mudah ya Karena perguruan tinggi Kalau kita mau cari Sasarannya kan Kita gunanya Untuk mahasiswa Berarti kan Kalau mau Bahan rujukan itu Kita ambil Ya kita ambil aja Katalog Prodi ya Katalog Prodi itu Mata kuliah apa tuh Yang diajarkan Seperti ini Bahan rujukan Harusnya sudah Prodi atau Perpustakaan Sudah menyiapkan Bahan rujukan Misalnya yang Nanti diperbandingkan Dari UT Dari mana Dari umumnya Kita taruh Buku itu Di perpustakaan Berarti Karena memang Ini yang akan Digunakan oleh Mahasiswa Jadi Sasarannya Ke mahasiswa Judul bukunya Bahan rujukan Karena memang Ada mata kuliah Bahan rujukan umum Dan khusus Kemudian Pendidikan Misalnya kan Kemudian Kalau kita di Perpustakaan Pakul Tuhan Adab Berarti harus ada Tiga Tiga program studi Yang di cover Ada politik Ada sejarah Ada Perpustakaan Kemudian Satu lagi Bahasa ya PBA ya Bahasa Arab Yang bahasa Arab Nah itu Lihat saja Katalog Prodi nya Kemudian Kita lengkapi Di perpustakaan Itu sudah cukup ya Karena kita untuk Untuk Fakultas ya Jadi Boleh saja yang lain Kalau yang Wajibnya terpenuhi Baru yang lain Dilengkapi gitu ya Tapi kalau yang Yang wajibnya ini Tidak dilengkapi ya Sasarannya kan kita Tidak tepat sasaran ya Beli-beli buku yang lain Yang Yang tidak ada dengan Mata kuliah Kalau di perguruan tinggi Tapi kalau di Perpustakaan umum ya Perpustakaan umum Kalau perpustakaan sekolah Masih mending ya Karena ada kurikulumnya Kalau di perpustakaan umum Dia harus melihat Masyarakat sekitar ya Kalau di sekitar Misalnya pertanian Perkebunan sawit Misalnya Berarti kan buku-buku Banyak yang harus Perkebunan itu Kemudian Atau misalnya Oh di Daerah ini Orangnya Religius Misalnya Senang baca-baca Baca-baca Tentang keagamaan Berarti dilengkapi Dengan buku agamaan Nah itu jadi ini Ini dievaluasi juga Ke masyarakat Bagaimana Buku-buku ini Bisa Dimanfaatkan Karena memang Melihat Kondisinya Karena itu tidak Karena itulah ya Satu-satunya Apa ya Perpustakaan Apa ya Memberikan pelayanan terbaik Ya Apapun Apapun ini ya Apapun Kita berusaha saja ya Sebenarnya kalau mau di Kalau mau di Katakan Berat Ya berat ya Kita masa kita Mau Mau melayani Apa ya Semua kemauan orang Tapi Inilah nanti yang ada Ada kita akan Mengubah Kalau dulu kan ada Pembeli dianggap raja Ini pemustaka Dianggap raja Sebenarnya sekarang Sudah tidak Sebagai seperti itu ya Pemustaka dianggap sebagai Mitra ya Membeli juga mitra Jadi Ya sama seperti kawan Ada keperluan apa gitu kan Jadi Kalau kita dianggapnya Sebagai raja ya Kita berarti kan Apa Itu yang ketimpangan Yang Kita merasanya seperti itu Kalau kita Mitra Oh berarti ini Kebutuhannya kurangnya apa Sama seperti dengan Teman lah gitu ya Oh kurang ini nanti Bisa kami coba upayakan gitu kan Jadi saling Menghargai lah gitu kan Antara pemustaka Dengan pustakawan Itu Itu Perkembangan berikutnya ya Jadi Di sini Juga harus Dievaluasi Terkait dengan Ya Penggunanya Kemana itu Yang akan digunakan Untuk siapa gitu ya Kalau kita tidak Seperti itu ya Buku kita tidak ada Yang baca ya Di perpustakaan Tidak ada yang baca Baik yang terakhir ya Yang terakhir ini ada Bagaimana bentuk Susunan ya Susunannya Bagaimana bentuk Susunan dari Dari Bahan rujukan ini Coba nanti Ini Siapa ini Tania ya Tania Tania coba Yang gede ya Nah ini Bentuk dan Bentuk Serta susunan buku Coba Tania ada Ada pak Yang mana pak Ya 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 yang D Kelihatan gak Kelihatan pak Coba Selain kriteria yang sudah disebutkan sebelumnya Format merupakan salah satu kriteria penilaian bahan pustaka rujukan yang cukup penting Salah satu bentuk format yang sangat penting dalam memilih bahan rujukan ialah susunan isi dari bahan rujukan Mengapa demikian karena susunan isi buku rujukan menyangkut muda atau tidak informasi bahan rujukan tersebut diakses atau ditelusuri Jadi ada beberapa kesunjuk umum tentang menilai format bahan rujukan antara lain sebagai berikut Satu Sedapat mungkin buku rujukan tersebut disusun menurut abjad Kelebihannya susunan seperti ini adalah pengguna tidak perlu mempelajari sistem organisasi atau susunan dari buku rujukan tersebut Kemudian nomor dua apabila bahan rujukan tidak susun menurut abjad Maka sedapat mungkin bahan rujukan tersebut disertai dengan indeks pengarang, subjek, dan indeks judul atau indeks yang melingkupi aspek isi Walaupun bahan rujukan tersebut disusun berdasarkan urutan abjad Ya Ya baik ya ini bentuk serta susunan buku Nah bentuk serta susunan buku ini sebenarnya tadi sudah disampaikan tujuannya adalah untuk memudahkan temu balik ya Temu balik informasi bahan rujukan oleh pemustaka Nah tadi digambarkan ada dua ya Apa tadi digambarkan supaya disusun menurut abjad gitu ya Pengguna kalau kita perpustakaan mungkin sudah jelas ya Perpustakaan kita menggunakan klasifikasi itu sebenarnya sudah tidak lagi Tidak lagi dipersoalkan ya Kita sudah baku di seluruh perpustakaan di Indonesia ya Itu sudah menggunakan klasifikasi dari 0-0 ya Umum kemudian 100 filsafat, 200 agama, 300 sosial, 400 Pokoknya sampai 900 sampai ke sejarah ya Itu bahkan dikembangkan lagi yang 200 dijadikan dua ek ya 200 kan agama secara umum ya Tapi dua-dua ek itu khusus agama Islam ya Nanti ada agama Islam secara umum, ada Al-Quran, ada hadis, ada filsafat, ada fikih ya Ada sampai sejarah Islam Nah itu sebenarnya kalau itu sudah susunannya sudah tinggal ditaruh di rak Sesuai dengan klasifikasi saja ya Dan kita nyarinya sesuai dengan klasifikasi Itu kalau kita di perpustakaan Tapi yang jadi persoalan tadi Kalau kita misalnya di lembaga-lembaga lain ya Yang dia juga punya buku gitu ya Punya bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan untuk para pegawainya Misalnya saja kita contohkan perpustakaan Di kita di Palembang ini ada Bank Indonesia ya Itu kalau kita lihat masuk di Bank Indonesia itu ada perpustakaan Kemudian klasifikasi Karena dia perpustakaan khusus ya Kalau perpustakaan khusus Perpustakaan bukan khusus Artinya dia Pemustaka tidak Apa ya Dilayani lah gitu Misalnya kita butuh buku apa Kemudian dicarikan gitu kan Otomatis kan yang mengambil kan para pegawainya gitu kan Nah terus dia membuat Kelasnya atau membuat Kode-kodenya itu Tidak sesuai dengan Apa ya ilmu perpustakaan Dia menggunakan angka ya Menggunakan angka tetapi dia kasih kode-kode tertentu ya Kasih kode-kode tertentu Yang Tujuan utamanya memudahkan pegawai ngambil gitu kan Dia tahu buku ini adanya di mana tempatnya gitu kan Kadang-kadang kalau kita pemustakaan tidak tahu Kecuali kalau kita Di perpustakaan kan oh sini dirak 200 gitu Itu beda ya Jadi Disusun berdasarkan angka Bisa juga berdasarkan abjad ya Kalau Bapak kemarin di Jogja itu Pernah Bapak masuk di perpustakaan Kristen ya Namanya di Sanatadharma Sanatadharma kalau di Jogja terkenal Jadi kita masuk ke sana Disiapkan ruang baca Tapi kita tidak ngambil buku ya Eh tidak Ke rak-raknya tidak Dia sendiri yang ngambil Mau cari buku apa-apa Kemudian Diambilkan ya Terus Baca Waktu mengembalikan ditaruh di meja Tidak dikembalikan lagi ya Karena Mereka yang naruh gitu Karena susunannya mereka sudah bentuk sendiri ya gitu Ada format sendiri Nah kalau kita perpustakaan Sudah jelas gitu ya Sudah pakai Klasifikasi 100 200 300 900 gitu ya Jadi kita sudah Sudah tahu Andai pun kita di Di Perpustakaan Secara online Kita ambil dari rumah Tinggal ketik Judul bukunya Wah ini Pasti raknya sudah Sudah tahu di mana gitu kan Nah itu ya Jadi Bentuk dan susunan ini Kita akan melihat Ya memudahkan Para pemustaka Untuk Temu baliknya Nah Temu balik informasi Oke itu ya Jadi ada empat hal Yang kita Dalam mengevaluasi Bahan rujukan itu Pertama Otoritasnya Kemudian ruang lingkup Isi bukunya Sasarannya Dan Bagaimana Meletakkan buku itu Supaya kita bisa Ambil ya Bisa Apa Kita bisa mudah Untuk mendapatkannya Oke baik Yang terakhir Bapak tanya ya Coba siapa ini Yang cowok lah ya Kita sudah Bapak sudah jelaskan Walaupun yang Elektroniknya belum ya Yang elektroniknya belum Nah ini Dalam mengevaluasi buku Apakah ada beda ya Antara Buku yang manual Dengan buku yang elektronik Coba M. Faisal ada Faisal Halo Pak Ini logika Faisal aja ya Pokoknya Apakah Dalam memilih Buku yang elektronik itu Evaluasinya sama Seperti Tadi kalau yang manual kan Ada Otoritas Ada ruang lingkup Ada sasarannya Ada bentuk Dan susunannya Ataukah Berbeda Coba silahkan Dua orang ya Nanti satu dari Yang putri Silahkan Faisal Menurut Faisal itu Sama saja Pak Ini antara Buku yang manual Kameranya mana Faisal Handphone apa Ini Handphone Pak Ya Faisal lagi ya Ya oke Faisal Jadi menurut Faisal itu Sama saja Pak Antara yang manual Sama yang elektronik ya Pak Sama saja Kan itu dari bentuknya Sudah berbeda Iya Ada bedanya dimana Kita Mau cari Menyeleksi yang Elektronik Dengan menyeleksi yang Tidak Keempat-empatnya ada Tadi ada gak keempat-empatnya Misalnya otoritasnya Perlu di Cek gak Kalau untuk otoritasnya tuh Kayaknya sama saja sih Pak Untuk otoritasnya tuh Ya Karena Kita sama ya Karena Melihat pengarangnya ya Oke Terus kemudian Ruang lingkupnya Sama ya Ruang lingkup Sama oke Karena Juga melihat Di daftar Isi kemudian Sasarannya Sasarannya Kayaknya Sama ya Karena Penggunanya Nah mungkin Di bentuknya Ini yang beda ya Di 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 Bentuk yang keempat Apa namanya Kempat tadi Bentuk fisik ya Berarti kan penataan Penataan dan Apa tadi Yang keempat tadi Penataan dan Penataan dan Bentuk dan Susunan buku Nah ini mungkin Yang berbeda ya Coba kalau menurut Faisal Elektronik Beda gak itu Berarti Untuk susunannya ya Pak Ya Beda ya Mungkin ada kesamaan Ada perbedaan Pak Dalam susunannya Kan elektronik Kalau yang Yang Manual kan Buku bentuknya Elektronik kan File Iya Nah berarti Beda apa sih Mas Beda Beda ya Kalau yang manual Berarti kan kerak Nah kalau yang elektronik Kemana Elektronik itu Tadi kita Buka buku elektronik Sudah Berarti elektronik Berarti elektronik Kemana server data ya Tadi kita baca buku elektronik Tadi kita baca buku elektronik Dari mana itu Dari internet Ya internet Terus Lari internet Kita merujuk Kelaman Alamat Siapa tadi Alamat Alamatnya UT Ya berarti kita Elektronik Kan dia beli tuh UT itu Beli dulu buku E-booknya kan Kemudian Dimasukkan dalam Program aplikasi Websitenya Berarti ke website ya Bisa Itu aja Berarti bentuknya Kita masukkan di website Kalau yang bentuk Sudah Bentuk Online ya Kalau yang offline Offline gimana Offline Bahan buku yang elektronik Disimpen dimana Kalau yang buku elektronik itu Disimpen dalam File Mungkin Atau di Hardisk ya File Bahkan ada Otomasi yang Offline ya Sifatnya offline Atau misalnya Dibuat Kumpulan Apa ya Repository itu kan Juga bisa itu Kumpulan dari Ini ya Kalau kita buat File yang offline Bisa saja kita buat Misalnya kumpulan Buku ya Kumpulan file-file Buku e-book Nanti Bisa dimanfaatkan oleh Oleh pengguna ya Atau juga bisa Misalnya Dimasukkan di CD-ROM VCD VCD atau CD-RW Atau CD-R Itu bisa Dimanfaatkan Ya berarti Yang bedanya Ya mungkin Pada saat Apa ya Apa Bentuk dan Susunan Buku Buku Rujukan itu Ditempatkan Di Perpustakaan ya Karena sudah Yang elektronik Sudah Berubah Menjadi File Ya baik Terima kasih ya Itu Faisal Ya Bapak pikir itu ya Faisal tadi sudah Mewakili dari Seluruhnya ya Untuk Jawab Oke Ya mungkin kita Sudah sampai jam Sembilan ya Hari ini Bapak pikir sudah Sudah Secara sederhana Kita sudah bisa Memberikan penjelasan Ketika Kenapa Perlu di Buku ini Perlu di Buku rujukan ini Perlu di Evaluasi ya Karena memang tadi ada Banjir informasi Kemudian juga kita Yang jadi Apa ya Kita Selalu berupaya Untuk memenuhi Kebutuhan pemustaka Sementara pemustaka ini Juga pengen Sesuatu yang Muktahir gitu kan Nah kita harus Mempersiapkan Lalu Kemudian Kita evaluasi Itu buku-buku yang Masuk di Di perpustakaan Sebagai bahan rujukan ya Dengan Empat cara tadi ya Ada Ada otoritasnya Ada Isi ya Isinya Kemudian ada Sasarannya Ada juga Susunan Bukunya Bapak pikir itu Sudah Apa ya Bisa sebagai Sebagai Apa ya Bahan Bahan kita Ketika nanti Masuk di perpustakaan Kerja di perpustakaan Pak ini Pokoknya Kita seleksi Buku-buku yang masuk Jangan asal Beli saja gitu kan Karena kita juga Apa Pengen buku itu Tetap dimanfaatkan Walaupun dalam Pelaksanannya Berubah ya Ada Kita kalau dalam Menyusun Skripsi Tesis disertasi Kadang-kadang Lima tahun Ke belakang Baru Diterima Tetapi Sebenarnya kan Justru yang Yang model lama juga Yang tahun lama Yang memang dari awal-awal Sebagai buku Primer ya Itu Bahkan lebih Lebih berguna ya Nanti Memang ada Revisi-revisi gitu kan Tahun-tahun yang terbaru Tapi tetap saja Kita harus Seleksi ya Harus Sesuai dengan Perkembangan Perkembangan Apa Kalau memang Lima tahun terakhir Berarti Itu ada Ada aturan baru lagi nih Berarti Dicek Otoritasnya Dicek isinya Dicek Kualitas bukunya ya Ada Kan dulu ada yang Kertasnya biasa Ada kertasnya yang Bagus Nah baru terakhir Kalau memang ada aturan baru ini Bukunya harus Lima tahun terakhir Ya sudah Kita itu juga berarti Ambil salah satu yang Lima tahun terakhir Dengan alasan Kemutakhiran Ya gitu ya Itu Itu nanti tinggal lihat Di Keputusan Di pimpinan yang ada Di Perpustakaan Baik itu saja Kita Yuri sama-sama Baca Hamdallah ya Kurang lebihnya Bapak Minta maaf ya Bapak Minta maaf ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi wabarakatuh Ya terima kasih ya Bapak Lab ya